Sejumlah kejutan terjadi dalam pertandingan Liga 1 pekan ketiga yang berlangsung hari ini. Sabtu, tanggal 7 April tahun 2018, Sriwijaya FC ditekuk Madura United 0-3. Sedangkan juara bertahan Bayangkara FC ditahan PSIS Semarang 1-1, Sriwijaya FC yang dilaga sebelumnya baru mengalahkan Persib Bandung. Taklub 0-3 di kandang Madura United, Kelora Ratu Pamelingan. Pemetasan, keunggulan Madura United dipastikan oleh gol Fabiano Beltram, 82, Zarahan, 85, dan Bayugatra, 90. Karena hasil ini, Sriwijaya pun gagal merebut puncak kelasemen. Tim Asuhan Rahmat Darmawan itu menempati posisi ke-10 dengan nilai 4. Madura United naik keurutan ke-2 dengan nilai 6. Sama dengan nilai PSM Makassar yang sehari sebelumnya dikalahkan perjalan Lamongan. Pada laga lainnya, juara bertahan Bayangkara FC ditahan PSIS Semarang 1-1. Sempat unggul lewat gol Nikola Komazek, menit 42, Bayangkara yang bermain di kandang harus puas dengan hasil seri setelah gawangnya di Bobol Harinur Yulianto, menit 58. Bayangkara kini menempati posisi ke-4 kelasemen dengan nilai 5 PSIS yang baru promosi, berada di posisi ke-13 dengan nilai 2. Sementara itu puncak kelasemen saat ini ditempati Persipura Jayapura yang pada laga yang lebih awal mampu menang 2 gol atas PSI Ra.